Puluhan rudal Hezbollah kembali menargetkan markas infanteri tentara Israel. Tak tanggung-tanggung, Hezbollah melesatkan 48 rudal yang mampu menembus Ayondom Zionis. Pasalnya, 48 rudal itu berhasil menghantam markas infanteri IDF yang berada di Israel Utara. Dikutip dari tribunis.com, serangan itu terjadi pada Kamis 23 November 2023. Dalam serangan kali ini, Hezbollah menggunakan 48 rudal Kat Yushahgrad. Rudal tersebut langsung menargetkan markas brigada infanteri ketiga divisi 91. Perlu diketahui, markas tersebut terletak di pangkalan Ein Zeytin, tepatnya di dekat kota Savit Utara Israel. Sementara serangan Hezbollah semakin mengganas di tengah gencatan senjata Hamas Israel. Keganasan serangan Hezbollah pun membuat Israel khawatir jika perang terjadi di Lebanon. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Israel, Eli Chohan. Ia memperingatkan bahwa serangan yang berkelanjutan Hezbollah terhadap sasaran Israel dapat menyebabkan perang habis-habisan di Lebanon. Chohan mengaku Israel tidak tertarik membuka front lain. Namun Israel disebut tidak bisa terus bernoleransi jika serangan Hezbollah terus menghantam situs Israel. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media. Jangan lupa like dan share seluruh akun.